Harga telur ayam di Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dimana untuk satu piringnya mencapai 57 ribu rupiah. Kenaikan yang terjadi dipicu produksi telur didistribusi dari luar daerah. Meski demikian, harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil. Harga kebutuhan pokok di Batanghari mulai berangsur turun, namun hal tersebut tidak mempengaruhi harga jual telur ayam di pasaran, dimana harga telur ayam satu piringnya mencapai 57 ribu rupiah. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Pendengah Kabupaten Batanghari, Edi Sapara, mengatakan kenaikan harga telur terjadi sejak satu pekan terakhir. Harga normal telur ayam sebelumnya 40 ribu rupiah, kini naik hingga 57 ribu rupiah. Kenaikan harga telur ayam hingga 17 ribu rupiah per karpetnya. Hal tersebut dikarenakan pasukan telur dari luar daerah, sebab di Batanghari tidak memiliki ternak ayam petelur, sehingga untuk harga sudah ditetapkan langsung dari distributor yang masuk. Berdasarkan pemantauan harga, hari ini, per hari ini ada kenaikan di telur ayam. Telur ayam pas, ada kenaikan 10-17 ribu rupiah. Kenaikan itu dari hari Kamis kemarin. Setiap hari menanamnya kenaikan. Kalau untuk yang lain, untuk di pasar pemantauan kita masih istat. Harga telur ayam itu ada yang, pokoknya kenaikannya dari Kamis kemarin dari 10 ribu sampai 17 ribu. Hari Kamis kemarin di 40 ribu, sedangkan hari ini sudah mencapai 57 ribu. Sementara untuk harga sembako pangan lainnya mulai berangsur mengalami penurunan sedikit, seperti capai merah di harga 20 ribu rupiah, capai rawit 30 ribu rupiah, bawang merah 28 ribu rupiah, bawang putih 36 ribu rupiah, daging ayam 30 ribu rupiah, daging sapi dan kerbau 130 ribu rupiah. Bahkan untuk kondisi inflasi di Kabupaten Batanghari, pemerintah pusat menilai saat ini terbaik. Terima kasih telah menonton!